Kembali lagi di Apakabar Indonesia Pagi Pembirsa, ini jelang puncak pelaksanaan ibadah haji, para jemaah haji ini akan melaksanakan wukuf di Arafah. Kita akan memantau bagaimana persiapannya dan kondisi terkini langsung dengan rekan kami Nurman. Selamat pagi, Assalamualaikum, waktu Jakarta Nurman. Bagaimana persiapan wukuf para jemaah di sana? Ya, hati dan pemiksa tujuan dapat saya kabarkan dari kota Anka Alung Karomah. Nanti, saat ini pukul 4 waktu Arab Saudi, dimana nanti pukul 7 waktu Arab Saudi, jemaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan dari hotel menuju Arafah untuk gelombang pertama. Dimana nanti ada tiga fase gelombang pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari hotel menuju Arafah. Gelombang pertama jam 7, gelombang kedua nanti pukul 11 waktu Arab Saudi, jemaah haji akan diberangkatkan menuju Arafah. Dan terakhir nanti pada pukul 5 sore, jemaah haji akan diberangkatkan menuju Arafah. Dimana pemberangkatan jemaah haji dari kemondokan atau dari hotel akan diberangkatkan menggunakan bus yang setelah disediakan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Dimana menggunakan yang telah disiapkan sebanyak 146.000 bus, 1.460 bus yang disiapkan untuk mengangkut jemaah haji Indonesia menuju Arafah. Dimana nanti jemaah haji Indonesia yang diangkut dibagi permaktab dan permaktab ini akan diangkut oleh 21 bus menuju Arafah. Di Arafah sendiri nanti jemaah haji akan bermalam hingga pada tanggal 27 Juni jemaah haji akan melakukan lukuf di Arafah. Selanjutnya nanti jemaah haji mulai bergerak menuju Musdalifah untuk bermalam di Musdalifah. Selanjutnya jemaah haji akan melakukan lempar jumrah di Mina selama 3 hari bermalam di Mina, Kamarati. Ya untuk cuaca sendiri bagaimana? Singkat saja mungkin Nurman. Ya cuaca di Arab Saudi memang sangat terik padil. Dimana siang hari cuaca di Arab Saudi mencapai 43 derajat Celcius. Nah ini yang dikhawatirkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji terutama bagi jemaah haji lansia nanti di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Oleh karena itu Menteri Agama menghimbau bagi jemaah haji Indonesia yang memiliki comorbid atau lansia yang memiliki resiko tinggi agar tetap menjaga kesehatan dengan beristirahat cukup nanti agar di Arafah, Musdalifah, dan Mina dapat menjalankan ibadah dengan baik. Pak Dil. Ya baik, terima kasih Nurman Solihin melaporkan langsung dari pelaksanaan ibadah haji. Semoga ini juga dapat berjalan dengan lancar untuk proses hukuf di Arafah karena cuacanya juga sangat terik ya. Ini juga menjadi... 43 derajat. Iya betul. Oke.